Intro Client kita kali ini adalah seorang wanita Yang namanya adalah Laras Dia ini pengen mencari kakak handi Intro Pas kita sampai rumahnya Laras Kita turun dari mobil Tiba-tiba kita semua dengar suara orang minta tolong Tolong, 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 disitu, tolong Pas kita samperin ternyata Eh, suamanya Kenapa, 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 kenapa Tolongin, tolongin Bawa rumah sakit aja, bawa rumah sakit Ini kenapa, kenapa, ada apa ini Emang ibu udah sakit-sakitan Dia punya sakit, sakit apa? Vertigo Oh, astagfirullahaladzim Ini lagi kamu vertigonya ya Iya Bukan, tapi gak apa-apa, baku rumah sakit aja Bapak, cuman kakakku ilang, kak Ini baku rumah sakit dulu aja gimana Masalah kakak, gampang dibahasnya Ini dulu nih, nanti pertolongan pertama Ini udah lemas banget loh Kebanyakan pikiran, stress, depresi Yang kurang istirahat, tidurnya gak nyenyak Akhirnya kena vertigo Kenapa, ternyata banyak mikirin kakaknya Dia cuman pengen ketemu sama Sarah, kak Ya Allah, tapi ini keadaannya hapus banget Iya, ibu, sabar, ibu ya Udah, tante, gak usah mikirin Sarah dulu, tante Tante, 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 tante Tante Gak, makin sakit, termakin busing, tante Kita cari Sarah, ibu ya Saya Mandala Badi Soji Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda Tunjuk-tunjuk akan kami telusuri Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian Pencarian itu tidaklah mudah Tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran Dengan niat dan tulus, serta ikhlas Saya dan tim akan terus membantu Anda Dan untuk menyayangi kamu Dengan sepenuh hati Apakah harus menahan sesakit ini Aku ingin hati terlatih Untuk tak sakit Merasakan patah hati Biar aku yang mengerti Hati terlatih Ya, ini sebenarnya kenapa ini Mbak 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 Mbak, ibu kenapa Karena kepikiran sama kakak Iya, kak Kakakku udah tiga bulan ini Dia pernah pulang ke rumah Udah dicari kakak Udah dicari kemana aja Aku udah nanya temen-temen ya Aku udah nanya temen kerjanya dia Tapi semuanya gak ada yang tahu, kak Terus kerja di mana, kak? Dia kerja di kontor HP, kak Kerja di kontor HP? Kemurnya berapa sekarang? Dia umur tiga puluh Udah umur tiga puluh Udah nikah belum ini, mbak? Belum Belum lagi Iya, Tanto Dia pacaran sih Memang namanya Nando, kak Jadi Laras disini yakin banget Kalau kakaknya menghilang ini Karena disebabkan dia pacaran Sama seseorang yang namanya Nando Padahal Sarah ini pacaran sama Nando Cuman lewat sosial media Alias Facebook Terakhir Dia bilang sama aku Kalau kakak itu Mau nemuin Nando Sampai sekarang dia gak tahu di mana Sampai ibu sakit kayak gini Oh, what the way Jadi tanggung terakhirnya itu Dia mau pergi ketemu pacarnya Iya Cuman gak kalah di Facebook Iya Sampai jenekah ninggalin cuman ini Selain di kontor HP, kakak kerja apa lagi? Kakak cuman jaga kontor aja, kak Cuman jaga kontor aja Ada temennya gak di kontor itu? Aduh, mereka juga gak pernah tahu Dia di mana Tapi udah coba nanya sama temen-temennya di sana Yaudah, aku juga udah inbox pacarnya itu yang Nando Tapi dia gak pernah balas Ternyata Nando ini semenjak Sarah pergi Nando ini tidak mengaktifkan semua sosial medianya Baik itu Twitternya, emailnya Dia seakan-akan menghilang sama seperti menghilangnya Sarah Di kontor HP kawannya siapa namanya? Yang di kontor HP ada temennya dia, namanya Elsa Elsa Tolong bantunya, janganlah saya, mbak Iya, tante-tante tenang Bantunya, mas, janganlah saya gimana, mas Teru kangun, mas, kangen Tentu anak saya, mbak Cari kakakmu, ya nack Cari kakakmu, ya nack Iya, mbak Tolong ya, mbak Mas Bantunya, mas, saya cari kakaknya, ya mas Belian kita cari ke rumah Elsa dulu, kak Kita tanya Soalnya dia kalau aku tanya sendiri, dia gak pernah ngaku Tanya temen-temennya, katanya temennya yang namanya Elsa ditanyain Gak ada respon sama sekali, padahal temen deketnya Saya akan-akan cuek dan saya akan-akan gak peduli Tapi dia tahu kalau kamu tuh gak pulang ke rumah Tahu dia, kak Tapi dia gak mau kasih tahu sekarang Gak pernah mau kasih tahu Kamu sabar dulu, jagain ibu kamu Nanti kalau udah mendingan baru kita lanjut pencarian lagi ya Gak apa-apa, gak harus sekarang Jangan dipaksain dulu ya Tenangin dulu mamanya Nanti malam bisa kan, mas Ya kalau ibu kamu baikkan sekarang ya gak apa-apa sekarang Aduh, kalau nanti malam ya, nanti malam gak apa-apa Insya Allah Nanti ibunya istirahat dulu Yuk, istirahatin dulu ibu kamu kasih ya Yuk Pusing, mbak Oke, Lissa Sarah udah 3 bulan ini gak ada kabar sama sekali Dan sekarang kita mau mencoba ke rumahnya Lissa ya teman deketnya ya Iya Kamu tahu rumahnya, kat? Tahu, kak Gak jauh dari sini, kak rumahnya Assalamualaikum 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 Elsa, buka Elsa, Assalamualaikum Sabar, mungkin lagi mandi kali Oh, udah nih Ini Elsa begitu ngeliat kita Baru dibuka sedikit pintunya Langsung tetep-tepat ditutup Elsa, buka Buka pintunya Assalamualaikum Elsa, buka pintunya Elsa, buka pintunya Elsa Siapa yang digobel kamera juga? Hah? Aku tuh udah gak mau, tahu gak? Ketemu sama kamu Kamu ngomong baik-baik dong Kan bisa kan teman deketnya katanya Gue disini baik-baik Gue mau tanya Dimana kakak gue? Aku gak tahu Ya jangan bohong Aku tuh gak tahu kakak kamu dimana atau gak? Dia tuh udah nginep disini Dia udah tinggal disini juga Udah pinjem baju gue juga Sampai sekarang dia gak tahu kemana Karena kabur gak tahu dia kemana itu orang Lu selama ini gak indah dari gue kan Setiap gue tanya kakak gue Dimana lu gak pernah jawab Kakak lu sih? Gue sama yang dorong gue Kakak lu tuh yang mau Dia Setiap kesini Selalu bawah cowok Tahu gak? Dan itu cowok itu tuh gonta ganti Elsa ini malah jelek-jelekin Sarah Sarah dibilangnya suka gonta ganti cowok Waktu tinggal di tempatnya Elsa Ngambil barang-barang miliknya Elsa Aku gak tahu Pokoknya dia tuh maling aja disini Dan aku gak mau udah Belurusan sama keluarganya dia Maling maling apa mbak? Baju aku udah gak ada Barang-barang aku yang ada disini juga gak ada Tahu gak mbak? Dia tahu dimana kakak aku Eh asal lu tahu ya Kakak lu itu kalau di luar Kakaknya yang di rumah Tahu gak? Jangan sembalangan lu Gue tahu kakak gue siapa Itu kapan? Hah? Kapan? Mbak udah mbak Mbak kalau kakaknya bisa datang kesini Berarti hubungan gak sama kakaknya deket kan? Dan kakak pasti nanya dong Kenapa kok kakaknya gak pulang ke rumahnya? Kenapa kok tidur di rumahnya? Kenapa kok tidur di rumah mbak? Kok pasti nanyain itu dong? Mbak kan temen deketnya Tiga bulan gak pulang pulang Mungkin gada-gada cowok itu tuh Cowok siapa? Si Nando-Nando itu Ya kita kan juga nyanyi Nando Tapi Nando-nya ngilang juga gak ada kabar Aku juga gak tahu mas Tadi katanya ganteng-ganteng cowok disini Itu siapa cowoknya siapa aja Aku juga gak kenal cowok-cowok itu Serius aku gak kenal Makanya biarin dia datang kesini cowok Aku gak mungkin kayak gitu Iya Makanya mbak Masih pria kriam Mbak ini pria kriam Bikin tetangga semua keluar Gak mungkin Gak mungkin kayak gitu Gak mungkin kayak gitu Katanya berapa kali mbak datang kesini siapa cowok itu Aku gak tahu Pokoknya gak tahu Mbak ayo dong Mbak ngomong lucir lah Mbak kasihan ya Mbak dengerin ibunya sakit mbak Gak mungkin seorang pergi-pagi Aku juga Enggak gak ulu sini Mbak 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 Buka Mbak Dimana kakak luah Kasih tahu luah Mbak Mbak Tidak, Tidak. Aku tahu, Tidak tahu di mana kakak aku. Aku mohon. Ya, tapi masih cuman emang dia yang tahu satu-satunya. Kamu yakin, kan? Tapi ada lagi temennya, Kak. Namanya Dini. Hah? Temennya Dini. Dini? Dia temen waktu sekolah kakakku. Oh. Dini orangnya gimana ya? Ya, aku nggak tahu, Pak. Tapi yang jelas, kan Sarah punya temen namanya Dini. Informasi berikutnya adalah rumahnya Dini. Dini ini temen deketnya laras juga. Temen deketnya Sarah juga. Kita menuju ke tempatnya Dini. Ini rumanya ya? Iya, Kak. Ayo awas, sebanyak. Dini. Dini? Iya. Assalamualaikum. 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 Ini sih Ibu. Dini nya ada Ibu? Dini nya ada Ibu? Dini nya ada di belakang kota. Ini Ibu dengan mamanya Dini? Iya bener. Oh iya. Maaf Ibu kenal Sarah nggak ya? Kenal. Dini juga suka cerita. Terakhir Sarah tinggal disini nggak Ibu ya? Sempet. Tapi saya nggak sibuk. Ibunya Dini ini cerita. Kalau Sarah itu bukan cewek baik-baik. Dia suka keluar malam kadang-kadang sampai pagi. Dia suka gonta ganti pacar. Iya. Ganti cowok. Kalau datang kesini nggak ada sopan. Sopan gimana Ibu? Iya. Coba gedor rumah malam-malam. Ngerokok. Temennya ganti-ganti. Ngerokok? Iya. Nggak mungkin Bu kakak saya kayak gitu. Ini adiknya itu. Saya yang tahu dia berapa lama disini dengan Dini. Ini juga cerita. Makanya saya larang Dini untuk berteman dengan Sarah. Saya adiknya Sarah Bu. Nggak mungkin kakak saya kayak gitu. Situ kan tahunnya di rumah kan. Udah berapa lama Sarah tinggalin rumah? Berapa lama? Tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan. Tidak tahu perkembangan tiga bulan kemudian kan. Itu saya nanya kesini baik-baik sama Ibu. Saya tanya kakak saya di mana Bu. Ibu saya sakit. Sekarang saya nggak tahu di mana Sarah. Saya juga kesel dengan Sarah. Saya nggak suka dengan sifatnya. Tapi ibu nggak bisa saya enaknya ngomong kayak gitu. Tapi kenyataannya seperti itu. Iya ibu. Nggak mungkin kak. Kakak aku nggak mungkin kayak gitu. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Kamu sama dengan kakakmu. Ibu jaga omongan ibu ya. Saya masih punya harga diri dengan keluarga saya. Karena saya tahu makanya saya bisa ngomong. Iya 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 iya. Dan trik hirpoⁿ. Dan trik hirpoⁿ. Dan JK Bert�. Dan piga seperti daging Katrina Bag dig.